Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya Nah anak-anak jumpa lagi dalam storytelling Namun sebelumnya mari kita awali dengan Mendengarkan Bell of Mindfulness Kemudian Breathing In Breathing Out sebanyak Tiga kali ya mari kita mulai Sampai jumpa lagi Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya Selamat siang anak-anak sekalian Para murid PGTK dan SD Sekolah Nasional Pusman Justri Apa kabarnya? Baik Luar biasa? Luar biasa ya Rumah berharap semoga kalian selalu menjadi anak yang luar biasa Luar biasa rajinnya Sehingga luar biasa juga pintarnya dan luar biasa baiknya Berbunyi pekerti tahu sopan santun dan tahu tata kerama Serta selalu berdisiplin Demikian juga berdisiplin dalam mengikuti storytelling ini Dengarkan baik-baik tidak lihat kiri lihat kanan hanya mendengar Berdengar tidak pakai mulut Berdengar pakai telinga Ya hari ini rumuh akan bercerita storytelling Jujurnya Anak Gembala Yang Pembohong Nah bagaimana kisahnya? Dengarkan baik-baik Nah ada seorang anak gembara Ya tiap hari dia selalu mengembarakan kambing-kambingnya Ya kalau anak di jesat gitu Ya jadi kambingnya banyak Ada sekitar 20-25 ekor Pagi-pagi kambingnya keluar dari kanan Dia bawa kemana? Bawa kepada rumput Nah nanti kambingnya maka-maka rumput Sementara dia istirahat duduk-duduk di bawah pohon Ya sambil menyanyi-nyanyi Karena di desa tidak ada HP Tidak ada sinyal Tidak bisa main HP seperti kalian Dan juga kalau main HP turut-turut Tidak bagus Nanti matanya bisa rusak Ya Nah belum apa-apa Nanti sudah tebal kacang matanya Lalu malah lebih tebal dari kacang mata rumput Ya Nah jadi pada satu hari Sudah asik-asik kambingnya makan Anak ini tidur-tiduran di bawah pohon Nyanyi-nyanyi Bersenandung Eh bosan dia Dia bilang apa baik saya buat ya Supaya ada hiburan Nah tiba-tiba muncul Ini muncul ide-ide buruknya Bukan ide baik Kalau ide baik namanya kreatif Ini ide buruk Ya dibilang baik Saya kagetkan Saya takutkan orang kampung Ya Jadi Suasana sunyi Ya kambingnya selama kau rumput Tiba-tiba dia teriak Tolong 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 Ada harimau Ada harimau Wah tentu saja suaranya Saat-saat terdengar Ada pak tani yang sedang kerja di sawah Ada yang sedang kerja di kebun Ada ibu-ibu yang sedang masak di rumah Ada bapak-bapak yang sedang memperbaiki rumah Dia bilang eh ada harimau Waduh mari-mari kita tolong Anak Kembalan tadi Nah kalau biasa di desa Mereka ada tanda Kalau ada bahaya itu bunyi kentong Tok-tok-tok-tok-tok Apa kentong itu? Bambu Ya bambu Kan kosong dalamnya Kasih tali Diketok-tok-tok-tok-tok-tok Waduh itu tanda bahaya Semua orang kampung keluar Orang kampung yang kompak Ya botol royong Keluar bawa Ada yang bawa kayu Ada yang bawa parang Ada yang bawa cangkul Ada yang bawa skop Wah tambah ramai Mana-mana-mana harimau nya Mari kita usir Nah sampai di lapangan guru-guru tadi Ternyata si anak gembala ini Tertawa terbak-bakak Wah ternyata Tidak ada harimau Tetapi hanya buyonan dari si anak gembala Penduduk kampung marah Kamu jangan burau-burau ya Mengganggu pekerjaan kami Kami lagi sibuk Kerja di sawah Di ladang Masak di dapur Memperbaiki rumah Kamu ganggu Padahal tidak ada harimau Wah dia senang sekali Tertawa terbaha-baha Asik dia bilang Ya Nah kuno orang kampung pulang Nah tidak berapa lama kemudian Timur lagi Waduh Saya baik Saya buat seperti kemarin Supaya Lucu katanya Dia lucon Nah apa lagi Ya serang sunyi-sunyi Dia teriak lagi Tolong 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 ada serigala Ada serigala Mau makan kambing saya Tentu saja penduduk kampung Kaget lagi Wah ini serigala lagi Dudu harimau Sekarang serigala lagi Ramai-ramai lagi Mereka pergi Kepada rumput tadi Ternyata Tidak ada juga Waduh Seja dua kali Ditipu oleh Anak gembala Yang Pembohong ini Nah akhir mereka pulang Sambil ngomong-ngomong Pulang ke rumah Nah si anak gembala Senang sekali Wah dua kali Saya bisa Membuat orang kampung Jadi gaduh Jadi ribut Jadi kalang kabut Nah kali kedua Kali ketiga Ya tunggu lagi Beberapa waktu Kemudian Dia punya ide lagi Seperti tadi juga Teriak Ada beruang Ada beruang Semua bidatang buas kan Harimau Serigala Beruang kan bidatang buas Nah kali ini Orang kampung Tidak mau Percaya lagi Yang mereka dengar Nah Biarin aja lah Nanti gura-gura Paling-paling juga Kita dikibulin lagi Paling-paling Kita juga Dibohongin lagi Biar aja Itu gak ada Itu gak ada Itu Apa namanya Beruang itu Gak ada Itu biar aja lah Semua Yang mau Pak Tandina Mau Orang yang kerja di kebun Gak mau Oh ibu-ibu yang kerja di dapur Gak mau tertipu lagi Biarin aja lah Biarin aja Biarin aja Kita cuetkan aja Nah Ternyata Kali ini Betul-betul Ada seekor Buang yang Mau memangsak Kambing-kambingnya Nah Akhirnya Karena tidak ada Mau tolong Anak ini terpaksa Lari Terbirit-birit Sampai Tersyukur-syukur Di jalan Sedangkan Kambing-kambingnya Ada beberapa ekor Sempat dimangsak Oleh Beruang tadi Nah Akhirnya Dia menyesal Ya sudah Membohongi Orang kampung Akibat Sering-sering Memperbohong Akibatnya Tidak ada Orang yang percaya Nah Seperti ada Pribasa Mengatakan Dulu Waktu sekolah Ada Pribasa Bila Setali Pembeli Kemenyar Sekupang Pembeli Ketaya Sekali Lancung Keujian Seumur hidup Orang tidak Percaya Apa artinya Kalau Sekali Saja Kita Berbohong Ketahuan Orang tidak Percaya Lagi pada Kita Ya Baru kita Tetap Betul-betul Tetap Orang tidak Percaya Karena Kita sudah Dicap Sebagai Pembohong Pendustar Nah Oleh sebetulnya Anak-anak sekalian Jangan Pernah Bohong Jangan Pernah Berdustar Kalau orang Padang bilang Jangan Pernah Mengicu Nah Tidak Boleh Kalau kita Kicu-kicu Orang Membohong Orang Nanti Kita Menjadi Orang Yang Tidak Dipercaya Nah Jadilah Anak Yang Baik Yang Berbugi Begeti Tau Sopan Santun Tau Tata Kerama Jujur Tidak Bohong Selalu Berdisiplin Ya Nah Akhirnya Mada Kita Tutup Dengan Kembali Mengundang Bell Of Mindfulness Lonceng Kesadaran Dan Kemudian Kita Breathing In Breathing Out Sebanyak Tiga Kali 京 P T 숭 K Terima kasih.